bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya seperti biasa jangan lupa subscribe kawan jangan lupa subscribe biar tambah mantap channel ini sip ya baik saudaraku mungkin kita semua mengalami kemarin sore ya google ya termasuk youtube kan tidak bisa dibuka itu error nah rupanya setelah saya cari informasi disini salah satu penyebabnya kita dengar dulu disini penjelasan dari pihak google kenapa youtube ya gmail dan kawan-kawan gangguan tadi malam nah ini jadi sejumlah layanan google antara lain youtube, gmail, google drive google hongots dan google meet sempat bermasalah pada hari senin sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat seluruhnya ya makanya kita tidak bisa mengakses youtube nah disadur dari situs down detector laporan gangguan layanan google tercatat memuncak sejak pukul 06.25 pagi ET atau sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat gangguan tersebut dikatakan terjadi selama kurang lebih satu jam berarti 06.25 pagi di di amerika ya ET berarti disini jam 18.25 ya 18.25 terus seorang jurubicara google mengatakan bahwa tumbangnya layanan google terjadi dimulai pukul 03.47 PT atau sekitar pukul 18.47 waktu Indonesia Barat dan berlangsung sekitar 45 menit gangguan ini bukan disebabkan oleh serangan pihak ketiga kata pihak google melainkan masalah yang ditemukan ya masalah yang ditemukan pada kuota penyimpanan internal gangguan yang terjadi ini merupakan kesalahan besar kami dari kata jurubicara google dalam pernyataannya sehingga semua layanan kami saat ini sudah kembali normal kami atau pihak google meminta maaf kepada semua pengguna terdampak kami akan meninjau lebih lanjut dan memastikan bahwa gangguan seperti ini tidak akan terulang kembali tumbangnya youtube juga memunculkan tagar tagar youtube down yang menjadi trending topic twitter di Indonesia pada Senin 14 Desember 2020 malam pihak youtube melalui akun twitternya membenarkan bahwa layanannya memang sedang mengalami gangguan tetapi penyebabnya belum diterangkan nah ini saudaraku sekedar informasi saja karena banyak yang bertanya-tanya ke saya juga WA pampes gak bisa dibuka youtube nya gak bisa di videonya nah ini sudah ada jawabannya yaitu gangguan dalam kuota internal kuota penyimpanan ya semoga ke depan youtube semakin mantap sehingga bisa digunakan oleh warga oleh masyarakat untuk menyampaikan info-info yang terjadi atau berbagi cerita melalui sebuah video termasuk google sukses selalu jaya selalu tetap semangat merdeka tetap jaga persatuan Indonesia salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati